Iya kurang lebih itu dia tadi keuntungan dari server baru Nah kerugiannya tentu saja ada Sisi negatif dari server baru adalah Yang terparah akan mempengaruhi Ditambah lagi dengan ada server baru Pasti banyak banget orang yang akan main ke server baru Untuk cobain gunslinger Tapi negatifnya adalah Kalau seandainya para player tersebut gak enjoy main gunslinger Ya akhirnya server barunya ditinggalin Ujung-ujungnya jadi sepi lagi Sedih deh Oke Jadi hari ini gue pengen ajak diskusi tentang Ragnarok X Next Generation Karena bulan ini mereka berencana untuk merilis update yang cukup besar Yaitu akan ada server baru dan juga job baru gunslinger Mantap Nah tapi pertanyaannya adalah Apakah update besar ini bisa menyelamatkan nyawa Erox Karena seperti yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya Bahwa Erox ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan Iya suram banget Kalau temen-temen mau liat videonya temen-temen bisa klik di kanan atas Oke Nah jujur gue sedih banget sih liat keadaan Erox yang turun banget begini Karena di awal-awal game ini rame banget Tapi sekarang jadi sepi banget gini Gini amat ya nasib game kesayangan kita ini Tragis Hmm melihat masa depan temanku Ternyata masa depan mereka sangat-sangat gelap Bahkan kalau kita lihat di Odin sini Keadaannya emang cukup suram sih Oke Diamondnya udah gak ada sama sekali Bisa diliat ya Kosong Melompong Oke Ini artinya sultannya udah hampir gak ada Yang top up udah dikit banget Padahal ini adalah server Odin Yang bisa dibilang server utama Erox Server terkuat Erox Tapi sekarang ini diamondnya udah gak ada Dengan gak ada diamond begini Artinya perputar marketnya juga jadi stuck Oke Nah akibatnya Para free player yang tadinya bisa jualan Lalu dapet kristal untuk progress Sekarang jadi macet Akan lebih susah untuk dapetin kristal Masa ya untuk bertahan hidup harus top up Kan sedih ya Ya sudah ikut bersama aku Bisa kayak mendadak Penghasilan 30 juta per hari Jika dijual dengan ginjal Tapi kalau emang kalian kesulitan cari kristal Dan emang mau top up Mendingan kalian top up dengan harga yang lebih murah Di kevinstore 100% legal Dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget Pake kode promo diskusian kevinstore Untuk dapet potongan Kalau top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin aja Website kevinstore Di kevinstore.id Nah lalu tinggal pilih game yang kalian mau Disini gue ambil contoh Erox via login Oke Nah lalu masukin aja data-data ini Pilih nominal yang kalian mau Lalu masukin kode promonya Diskusian kevinstore Sukses Nah jadi langsung aja kunjungin website Dan juga instagram kevinstore Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke Ini gue tutup dulu Sekarang kita akan Coba untuk kebahas tentang server baru dulu ya Untuk itu kita akan main-main ke server terbaru Erox Yaitu Frenetic Land Let's go Oke jadi sekarang ini kita lagi lihat server Frenetic Land Ini adalah server terbaru dari Erox ya Rilisnya mungkin kalau gak salah Sekitar 2 bulanan lalu 2 atau 3 bulan Gue lupa Kurang lebih segitu Oke Nah di awal-awal Ini server sebenernya rame banget Merah warnanya waktu itu Dan bahkan sampai antri-antri Oke Iya itu dia hebatnya Erox Entah kenapa setiap kali dia ngerilis server Pasti rame Pasti heboh banget Pasti hype-nya gede Tapi setelah beberapa bulan Pasti langsung turun Oke Ya tapi gak apa-apa Kalau emang ngejar hype ya Menurut gue Server baru itu adalah sebuah solusi Dan sejauh ini menurut gue Erox itu hampir gak pernah gagal Kalau ngerilis server baru Paling suram itu sebenernya Waktu Original Love Itu juga karena Dia langsung berhadapan sama ROO Dia salah pilih lawan sih itu Suram Primitif sekali Oke sekarang kita akan coba masuk dulu ke frenetic lane ya Kita akan melihat seperti apa keadaannya sekarang Oke kita masuk ke dalam Ya Dan ini dia server frenetic lane Kita lihat disini Eee Ternyata umur servernya itu 52 hari Artinya belum ada 2 bulan ya Eee Sebulan lebih dikit lah Sebulan setengah Ya Jadi server ini sekarang sih Keliatannya masih cukup rame ya Kita cek dulu keadaannya Kita pindah ke frontera CH1 dulu Kita akan melihat apakah Setelah sebulan setengah lebih ini Server ini masih cukup bertahan Ya Disini sih Yang jualan belum kelihatan Sepertinya Aduh kepencet Bentar kita setting dulu Kita lihat Eee Oke udah semua ya Ya Yang jualan masih ada Dan sepertinya masih cukup hidup disini ya Oke Chatnya pun masih kelihatan Lumayan rame Tuh Oke Masih oke banget lah Untuk umur server yang sekitar 2 bulanan Menurut gue ini Lumayan oke sih Ya tuh bisa dilihat ya Masih rame chatnya Yang jualan juga banyak banget Tapi nanti Setelah bulan ini Release server baru Gue gak yakin Frenetic Lane ini Akan tetep serame ini sih Ya karena emang hukum alame Rx gitu Kalau ada server baru Server lama pasti jadi lebih sepi Kita lihat disini Keadaan dari diamond Di server Frenetic Lane ini ya Wow Berbeda jauh banget Sama di Odin tadi Ini diamondnya banyak banget Asli Masih bertumbuk-tumbuk disini Oke Sementara tadi di Odin Seperti yang kita lihat Udah abis total Disini masih banyak banget Ya dan artinya Selama 1,5 bulan ini Atau 2 bulan ini Server ini masih bisa hidup banget sih Berarti artinya Sultannya juga masih banyak top up Dan ya tentunya Marketnya masih sehat Kita sedikit lihat-lihat disini Item Mining related Upgrading metalnya masih 8 ya Kalau di Odin ini Harganya udah tembus 4 perak Tapi disini Amountnya banyak banget ya 430 ribu Buset Banyak bener Oke Ya tapi kurang lebih ya Gini lah keadaan marketnya ya Menurut gue Ini kayaknya untuk jualan Masih bisa deh Kalau ore nya juga masih Tinggi harganya 164 ya Masih oke banget sih 12 seconds later Oke Untuk server Frenetic Lane Sekarang ini world levelnya Ada di level 64 Ya menurut gue ini cukup tinggi sih Ya kalau mau main sekarang Memang agak ketinggalan Tapi bukan berarti Gak bisa dikejar Ya yang penting harus tetap semangat Dan tetap sabar-sabar aja Jadi menurut gue tetap aja sih Kalau emang teman-teman berniat Untuk main RLX lagi Mendingan nunggu server baru aja Yang akan rilis bulan ini nantinya Oke Ya Lalu kita lihat lagi Guildnya disini Oke ini guild gue ya Di server Frenetic Lane Namanya Berak Sekebon Nama yang sangat indah sekali Mantap Goplek Ya kita akan lihat di GVG nya Apakah dikuasai oleh satu guild Oke Ternyata disini cukup ada persaingan Walaupun guild Ouroboros ini cukup menguasai ya Kita lihat disini World Lanking nya Yang megang adalah Seorang clown level 67 Wow Mantap juga Kita lihat dulu equipnya seperti apa Wih Udah emas-emas coy Mengerikan sekali Mantap Lalu ada high priest juga disini Eeyore namanya Kita lihat lagi View details Oh mantap HP nya 1,4 juta sudah Oke Cukup keren Ya Memang sih Karena ini server udah jalan 3 bulan ya Eh 3 bulan sorry 2 bulan Jadi memang ketinggalannya cukup jauh Kalau mau ngejar ya agak PR sih Jadi Ya sesuai pendapat gue di awal Mendingan main di server baru aja sekalian Oke Nah sekarang kita akan bahas tentang keuntungan dari server baru Oke Iya Sebenernya ada beberapa keuntungan dari server baru Menurut gue yang paling utama Tapi adalah ngebuat market hidup Karena Seperti yang kita lihat tadi di Odin Market nya itu udah mati total Sementara disini Market nya masih hidup banget Oke Diamond nya masih banyak Lalu harga material juga masih tinggi Jadi untuk dapetin kristal disini Jauh lebih mudah dibandingkan dengan Di server Odin tadi Ya jelas Karena server Odin sendiri Sultanya udah mulai dikit ya Mungkin udah mulai banyak yang pensiun Jadinya Demand atau pembelinya Jadi lebih sedikit Dan ya tentunya untuk jualan Jadi jauh lebih sedikit Dan ujung-ujungnya Kita susah dapet kristal Tapi kalau kita main di server baru Tentunya market masih Lebih jalan Jadinya Untuk dapetin kristal Masih jauh lebih gampang Nah itu keuntungan yang pertama Yang kedua adalah Tentunya akan adanya Fresh star Ya Kalau di frenetic lance ini Kan sekarang udah 64 nih Kalau di Odin Tentunya udah 120 ini Current world levelnya Nah nanti waktu server baru ini Rilis Tentunya kita akan sama-sama Mulai dari 0 lagi Dari world level level 1 Nah itu tentunya Akan ngebuat hype yang lebih seru juga Karena Ya ibaratnya kita jadi Sama-sama ngulang ya Jadi persaingannya dari awal lagi Gak ada yang ketinggalan Kecuali nanti kalian Sengaja mainnya 2 bulan Setelah server baru rilis Ya itu agak suram sih Menyedihkan Makanya jangan terlalu gobl And talk Ya tapi menurut gue Itu adalah salah satu Kelebihan terbesar dari server baru Dimana ya kita Ngulangnya bareng-bareng Oke Gak ada yang ketinggalan Mantap Iya kurang lebih itu dia tadi Keuntungan dari server baru Nah kerugiannya Tentu saja ada Sisi negatif dari server baru Adalah yang terparah Akan mempengaruhi Populasi dari server lama Seperti yang gue bilang di awal tadi Bahwa server baru itu Akan kanibal dengan server lama Jadi Server lama Kalau misalnya dibiarin terus Tanpa merger Dia akan makin sepi Karena Banyak orang yang pensiun Karena memang server ditinggal Sama orang-orang yang Akan pindah ke server baru tersebut Jadinya karena server lamanya Semakin sepi Ya orang-orang makin jenuh main Dan ya pada pensiun Makanya itu Kalau kita lihat sekarang di server Odin Servernya udah hijau Marketnya agak suram Ya itu semua adalah Dampak dari Berbagai macam server baru Yang muncul sih Oke Ya Tapi menurut gue Kalau emang tujuannya dari awal Mau bikin hype baru ya Menurut gue Server baru Merupakan salah satu opsi Yang cukup bagus juga sih Ya Jadi semuanya plus minus Tapi menurut gue untuk sekarang Ya server baru Emang cukup penting juga Untuk Rx Oke berikutnya Kita akan ngebahas tentang Gunslinger Ya menurut gue Ini adalah job yang bener-bener baru ya Bener-bener fresh Karena senjatanya belum ada Di job-job lain Jadi emang kita mesti Cari baru senjatanya Jadi ya Menurut gue itu cukup menarik Walaupun cukup PR Karena seperti kita tau Ganti senjata di Rx itu Mahal Bisa bikin kita jatuh miskin Aku sudah lelah Menjual bunga-bunga ini Bagaimana kalau kita Mencari sugar daddy Dan kita bisa cepat kaya Ya jadi ini adalah Website pre-registrasinya Kita shoot aja langsung Mirip sama yang di server Taiwan dulu ya Kurang lebih Oke Kita akan lihat Hadi pre-registrasinya apa aja Oke kita ganti dulu Disini Ya disini ada mission order Sembilan kali Lalu ada pouring gold coin Sembilan juga Ada odin blessing Seribu ya Sembilan 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 Nanggung amat ini gak seribu Crystal 2.999 Buset Crystalnya cuma 2.000 Pelit bener Astaga Di luar nurul Gak habis pikri Dan gak masuk haikan Oke lalu juga akan ada Tomb of Traverse Untuk ganti job Mantep Lalu ditambah lagi Akan ada hadiah tambahan Untuk new server ya Ada stamina potion kali 10 Lalu ada advance upgrade Selection pack Kali 2 Fire enchantment Selection pack Lalu ada weapon card Selection pack Dan juga akan ada Mount ini ya Entah kenapa Mountnya kagak pernah ganti Heran gue Oke Sekarang kita akan sama-sama Ngeliat trailer dari gunslinger Let's go Oke Jadi ini dia job baru gunslinger Waktu menembak Akan dimulai Gila keren banget Bentuknya kayak Kesatria berwibawa gitu ya Oke Ya Senjatanya ada 2 tuh Ada yang pistol Sama kayak sniper-sniper Begitu ya Rifle gitu lah Oke Ya itu tampilan skillnya Kurang lebih cukup mantap Luar biasa keren Oke Dan ini adalah tampilan Untuk job keduanya Ya Tembak-tembak Mantap sekali Oke Animasi skillnya juga asik banget Oke Ya itu Wah Cakep banget Asli Keren Mainnya juga butuh Mekanik lebih ya Jadi emang sedikit susah Ya Kita lihat Bentar Itu kalau di zoom kok Dia gak megang senjata Hah Itu kenapa Senjatanya disimpan semua Ya ampun Belum-belum aja udah ngebug Luar biasa sekali Rx ini Mantap Trailernya aja ngebug Begok lu bang Lu begok Lu begok Lu go tolok Mantap sekali Oke Kita lanjut lagi Ya Ini dia Dia juga bisa kayak Gatling gun gitu ya Dadah-dadah Tadi kita Mudurin sedikit Mana tadi Nah ini dia Wow Luar biasa Bisa kayak mesin gun gitu Dadadadada Cakep Oke Ya Lalu lanjut Dia bisa bikin wall Kayak gitu Itu akan nambah damage juga Wallnya ya Kurang lebih Ya Animasi skillnya sih cukup unik Gue suka banget ya Jadi Gue sangat menantikan kehadiran Gunslinger ini Ya dan ini job ketiganya Bisa dilihat disitu Wow luar biasa Gila lasernya keren banget Kayak gore Wow dia bisa jatuhin misil Lalu ditembak dan itu akan meledak Sisanya meledak lagi Itu damage nya sakit banget guys Sumpah Kalau gak salah total level 10 itu bisa Menghasilkan 9 ribuan damage Oke keren banget Ya jadi kurang lebih itu dia tadi trailer Gunslinger Sekarang kita akan balik lagi ke website nya Oke jadi sekarang gue udah balik ke website Gunslinger Dan menurut gue Dengan release nya job ini Akan tentunya bikin hype yang cukup besar untuk ROX Tapi gue gak tau apakah Hype nya akan sebesar yang dulu dulu apa gak Karena ROX ini udah mulai ditinggalin banyak player nya Tapi jujur gue berharap Release nya Gunslinger ini Akan bisa ngangkat ROX banget sih Oke Karena job ini adalah job yang cukup unik Ini adalah job pertama yang pegang Senjata pistol kayak gini ya Sebelumnya kan gak ada sama sekali Jadi menurut gue ini bisa bikin orang cukup penasaran untuk cobain Karena seperti biasanya Kalau ROX ngerilis job baru Bukan cuma ROX sih sebenernya RO manapun Merilis job baru Pasti hype nya akan besar banget Dan ya Tentunya update Gunslinger ini Akan juga punya update yang sebesar itu Ditambah lagi dengan ada server baru Pasti banyak banget orang yang akan main ke server baru Untuk cobain Gunslinger Tapi negatifnya adalah Kalau seandainya para player tersebut gak enjoy main Gunslinger Ya akhirnya server barunya ditinggalin Ujung-ujungnya jadi sepi lagi Sedih deh Ya semoga itu gak terjadi ya Semoga banyak orang yang menikmati adanya Gunslinger ini Oke Gue sendiri pun nanti akan main juga di server baru Dan ya kita akan coba sama-sama seperti apa kira-kira Gunslinger ini Oke Ya Jadi kurang lebih itu dia tadi update yang akan release di bulan Agustus ini Akan ada server baru dan juga akan ada Gunslinger Menurut gue ini akan jadi update yang cukup besar Dan ya tentunya mungkin akan meningkatkan player yang main ROX sedikit-sedikit Semoga gitu Iya Nah gimana menurut teman-teman Kira-kira apakah update Gunslinger dan juga server baru ini Bisa menolong nyawa ROX Coba share di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka, dislike kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax